Gagal mencuri sepeda motor di RSUD Tongas, Probolinggo, Jawa Timur. Dua pencuri nekat melempar bom ikan ke arah Satpam Rumah Sakit. Perbuatan nekat ini mengakibatkan Satpam Rumah Sakit terluka. Kamera pengawas merekam Satpam Rumah Sakit Umum daerah Tongas, Probolinggo, menggagalkan pencurian sepeda motor. Dua orang pelaku yang berusaha membawa kabur sepeda motor dihadang dua Satpam di pintu gerbang rumah sakit. Salah seorang pelaku yang sempat terjatuh dari sepeda motor curiannya tiba-tiba mengeluarkan bom ikan atau bondet, lalu melemparkannya ke arah Satpam sehingga meledak di ringi asap putih tebal. Pelaku kembali berusaha kabur menumpang motor lain yang dikendarai temannya. Di waktu yang hampir bersamaan, mobil dinas rumah sakit tengah melintas dan memepet kedua pelaku tepat di pintu gerbang. Karena teresak, pelaku kembali mengeluarkan bom ikan atau bondet. Kedua pelaku akhirnya berhasil melarikan diri. Insiden ini menyebabkan seorang Satpam rumah sakit yang menghadang pelaku terluka terkena serpihan bom ikan atau bondet. Saya langsung hadang. Setelah saya hadang itu, dia bilangnya tak bondet sampehan. Nah, setelah itu saya mundur. Setelah saya mundur, langsung dilempar sama bondet. Sama bondetnya. Setelah itu, setelah dilempar sama bondet, saya tetap bangun, tak tempar sama batu, gak kena. Langsung saya samperin, saya anggah. Apa dia? Masuk berkelanjir di situ. Nah, setelah itu, sama teman-teman saya itu dibantuin. Mau di bondet lagi, kita mundur. Polisi masih belum memberi keterangan resmi terkait kasus pencurian disertai peledakan bondet karena masih melakukan penyelidikan dan di area Gafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur.